Dalam pidato politik perayaan HUT Partai Demokrat ke-17, Kutumum Partai Demokrat segaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sisipkan curhatan bahwa dirinya mendapat fitnah dari pihak asing. Dalam pidatonya ia tegaskan akan memproses hukum pemberitaan yang dirilis oleh media asing yang menyundutkan dirinya ini. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gerutuk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak caulangi. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan fitnah dan merusak kehormatan kita. Ia juga sebutkan bahwa pemberitaan ini memiliki unsur politik. Karena disebarkan dalam musim pemilu menjelang Pilek dan Pilpres 2019. Proses hukum akan dijelani serius oleh Partai Demokrat. Kini Partai Demokrat tengah menelusuri artikel dan bertemu Dewan Pers Indonesia. Sebelumnya media asing asal Hong Kong, Asia Sentinel merilis artikel berisikan tudingan kepada Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus Senturi. Artikel yang ditulis oleh John Bertelsen tersebut menyebutkan SBY melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat dalam bailout Bank Senturi. Sarifa Rahma, Atif Aiman, melaporkan untuk NET.